Hai Oke Halo YouTube kembali lagi bersama saya di channel saya kali ini kita akan mereview salah satu hewan eksotis dari negara kanguru yaitu Australia ingin tahu hewan apa yang akan kita review langsung saja kita saksikan review berikut ini check it out nah ini dia sahabat YouTube berdet-dragon sepintas berdet-dragon ini memang terlihat sangat menyeramkan tapi sebenarnya berdet-dragon ini hewannya jina bisa dilihat dari karakternya yang pendiam tapi suka berinteraksi berdet-dragon sendiri berasal dari Australia termasuk dari salah satu kadal gurun yang hidup di bebatuan semak belukar dan di hutan namanya berdet-dragon ini diambil dari bentuk janggut dari bawah bagian sini yang menyerupai janggut nah secara menyerupai janggut kalau dalam keadaan tertentu janggutnya ini akan berubah warna hitam karena itu diberi nama berdet-dragonnya sendiri dari kepalanya serta badannya ini yang sepintas terlihat seperti naga karena bertanduk ada tanduk di sini nih bisa kita lihat kalau dari samping lebih mirip naga karena itu disebut berdet-dragon kalau nama latinnya sendiri atau nama ilmiahnya sendiri jauh dari nama panggilannya berdet-dragon yaitu Pogonavitis jadi sangat jauh dengan namanya berdet-dragon nah kalau di habitatnya hewan ini termasuk omnivora jadi dia ini pemakan segala serangga kecil tanaman seperti buah-buahan sayuran dan juga seperti anak anak tikus juga dimakan kecoa dan juga ulat hongkong kalau sayur sendiri biasanya dikasih oleh kami caisim sawi dan juga sayur fomak nansiomak lain itu juga berdet-dragon ini bisa dikasih makan buah-buahan biasanya kalau saya pernah kasih itu buah apel yang dipotong sama buah strawberry yang diambil inti seharinya dan juga kalau jenis daun-daunan biasanya kasih daun kembang sepatu atau bunga kembang sepatunya dikasih nah kalau untuk tempat tinggalnya sendiri bed-dragon ini biasanya aku taruh di box box container yang berukuran 150 cm jadi aku taruh di situ suhunya sendiri sesuai dengan suhu di Indonesia dia harus tinggal di 28 derajat celcius itu kalau siang biasanya untuk dia waktu dia bejemur kalau malem dia bisa 23 hingga 24 derajat celcius nah itu kawan-kawan nah kita juga kalau misalnya siang hari aku kurang panasnya kita bisa kasih UVB atau UVA nah kalau UVB sendiri untuk untuk menambah juga kalsiumnya yaitu vitamin D karena berdet-dragon ini kan hewan berdarah dingin jadi dia butuh vitamin D untuk kalsiumnya untuk kecukupannya sehari-hari kalau misalnya tidak ada katik atau lampu UVB bisa juga kita jemur di pagi hari 10 sampai 15 menit kalau bentuk badannya dewek kita lihat di sini dia ini ewannya bersisik nah di sini ada seperti duri-duri di kanan di kanan lihat di sini juga nah di sininya juga sangat kasar bersisik nah di sininya ada bersisik kalau buntutnya dewek ini panjangnya lebih panjang daripada ukuran badannya panjang buntutnya kalau kakinya biasa ada limu jarinya kalau kalau untuk kalau untuk kandangnya dewek hewan ini kan termasuk sangat aktif juga makannya banyak jadi perlu dibersih ke setiap hari biar tidak terkena kuman penyakit karena berdet-dragon ini juga kemudian kemudian kena penyakit kalau misalnya kandangnya kotor seperti itu contohnya penyakit-penyakit berdet-dragon ini adalah jamuran kalau misalnya dia jamuran itu diakibat oleh kandangnya kotor nah dia juga bisa jadi mogok makan nah lah jadi kalau kita bersih ke setiap hari kandangnya Insya Allah bisa menjaga kualitas dari berdet-dragon gitu oke sekian dulu review singkat kita untuk perkenalan berdet-dragon ini kalau misalnya ada kekurangan yang ingin dikomentari boleh dikomentari kalau ada kesalahan dan tolong di subscribe ya ini juga kalau misalnya ada waktu lagi kita akan review lagi berdet-dragon ini untuk jenis-jenisnya karena Dragon Dewi ada banyak jenis-jenisnya oke terima kasih sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!